Pemirsa, bertepatan dengan Purnamaning ke-5 yang jatuh tanggal 8 November 2022, Kerama Desa Adat Sukawane melaksanakan ngusabe dangsil. Sejak pagi hari, masing-masing kerama adat sudah mulai membawa persembahan berupa jerimpen atau haturan dangsil ke Pura Balai Agung. Tradisi yang masih dilestarikan secara turun-temurun tersebut merupakan wujud persembahan kerama adat Sukawane kehadapan Ide Sangyang Widiwasa. Akar tradisi dan budaya Bali berupa berbagai ritus upacara masih menjadi laku hidup masyarakatnya. Salah satu tradisi warjian leluhur kuat mengakar pada kerama adat di Bali masih bisa kita jumpai di Desa Adat Sukawane, Kabupaten Bangli. Bendese Desa Adat Sukawane Iwayan Jase menjelaskan, kerama desa adat Sukawane melaksanakan ngusabe desa yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Jempen atau dangsil merupakan bentuk wujud persembahan seluruh kerama adat desa Sukawane dipersembahkan kepada Ide Betara pada saat Ide Betara mulai tedun di hari pertama ngusabe desa yakni bertepatan dengan Rahine Purnama Saseh Kalime tanggal 8 November 2022 dimulai sejak pagi hari. Persembahan dangsil atau jerimpen yang dipersembahkan ketika mulai upacara ngusabe di desa kami di Desa Adat Sukawane itu adalah sebuah persembahan dengan makna filosofis yang sangat mendalam. Jadi tujuan daripada mengaturkan dangsil agar supaya Ide Sang Yang Widwase Tuhan Yang Maha Kuasa Ide Betara Siwa Sakti senantiasa memberikan sinar terang kepada seluruh warga masyarakat kami masyarakat Desa Adat Sukawane di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan untuk memohon kesuburan isi alam senantiasa bisa terkabul melalui lambang atau persembahan dangsil ini. Persembahan jerimpen diletakkan di dua tempat berdasarkan pembagian kerama yang ada di Desa Adat Sukawane yakni kerama tuaan dan kerama nyomanan. Jerimpen kerama tuaan diletakkan di bagian timur pura dan dangsil kerama nyomanan diletakkan di bagian barat pura. Perbedaan juga terjadi pada ketinggian jerimpen yang dibuat masing-masing kerama. Khusus untuk peduluan desa yakni Jerokebayan dan Jerobau Male tinggi jerimpen adalah tumpang 11 sedangkan kerama biasa hanya tumpang 5. Persembahan jerimpen dangsil akan berada di Pura Balai Agung selama satu hari. Tepat esok harinya pada pukul 11 kerama akan bersama-sama ngelungsur persembahan tersebut. Juliana Bali TV